Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Jadi di video kita kali ini, kita akan membahas tentang ikan arapaimah atau ikan terbesar yang ada di kawasan ikan air tawar. Nah jadi teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaparkan berbagai karakteristik dari ikan arapaimah gigas. Ini merupakan jenis ikan hias air tawar terbesar di dunia dari perairan tropis Amerika Selatan, yang mana ikan ini berbahaya bila dibudayakan di Indonesia. Habitat asli spesies ikan arapaimah ini berasal dari sungai Amazon yang mempunyai iklim tropis. Sehingga penyebarannya ada pada daerah iklim tropis, di antaranya Indonesia, Australia, bagian utara, Papua New Guinea, dan Amerika Selatan. Nah dengan demikian, peluang penyebaran di Indonesia cukup tinggi. Karena pada prinsipnya, penyebaran secara alami bisa terjadi pada daerah yang beriklim sama dengan habitat aslinya. Padahal keseluruhan spesies arapaimah itu bersifat invasif. Nah selain itu, ikan arapaimah juga adalah jenis ikan predator, yang bisa memakan hampir semua hewan yang bisa ditelan. Terutama, ikan yang berukuran kecil dan satwa lain yang ada di permukaan air. Dalam piramida rantai makanan, ikan arapaimah menempati pucuk piramidah di ekosistem perairan tawas tempat. Ikan arapaimah termasuk ikan bersifat kompetitor. Yang artinya, bahwa mereka bersaing dengan jenis ikan lain untuk mendapatkan makanan yang pertama memaksa ikan-ikan yang lebih kecil. Disebut bersifat karniforah. Makanan utama dari ikan arapaimah ini adalah ikan-ikan yang berukuran lebih kecil. Meskipun terkadang, ikan tersebut bisa memakan unggas, katak, atau serangga yang berada di daerah atau di dekat permukaan air. Nah, ikan arapaimah gigas ini juga dikenal sebagai pembawa parasit golongan protosoa. Serta dapat melukai manusia. Dimana saat dewasa, ukuran mereka bisa mencapai lebih dari 2 meter dengan berat tubuh lebih dari 200 kilogram. Nah, jadi teman-teman semua, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini tentang ikan arapaimah. Semoga video ini bisa menambahkan kawasan kalian tentang ikan hias air tawar. Yang tentunya ini juga bisa mencari referensi untuk kalian pelihara sebagai ikan predator peliharaan di rumah kalian. Nah, jadi teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!